Intro Mata adalah panglima hati Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati Baik buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis Semua akan kita kuat disini Menembus mata batin Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran Dan malam hari ini bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Marjin Wilhelm Apa kabar Marjin? Baik Alhamdulillah Kamu pernah punya pengalaman mistis gak selama ini? Selama ini deket-deket ini justru ada Karena di rumah aku itu jadi ada bangunan baru Yang ternyata pegawainya sendiri meninggal dunia disitu Jadi saat jam 1 atau jam 2 Itu dia selalu menggerakkan sesuatu Yang terdengar seperti Itu sesuatunya seperti apa? Meja? Mungkin seperti meja atau pintu yang selalu digeser-geser sama dia Tapi ternyata disana gak ada orang Itu kejadiannya tengah malam? Tengah malam selalu jam 1 jam 2 dan gak cuma aku doang yang denger Jadi mamaku disitu ada tantaku juga tinggal di rumahku dan dia selalu denger juga Dan sampai sekarang masih terus terjadi? Iya bahkan sampai yang ke pinggirnya itu ke yang sebelahnya Itu kan jadi aku ada 3 1, 2, 3 dan yang tengah itu isi Dan yang tengah itu katanya bukan bunyi yang denger Selalu langkah jalanan Tok, 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 tok Pernah ada wujud yang terlihat gak? Kalau wujud sendiri di aku karena aku gak bisa lihat Gak pernah menampakkan Cuma karena mama bisa lihat Jadi dia selalu ada katanya di kamar mandi mama Seperti apa bentuknya? Bapak-bapak sih Dan margin curiga itu adalah yang meninggal gitu Oke tapi gak pernah mengganggu sampai apa mencekek atau bisik-bisik atau Kalau mengganggu di aku sendiri gak pernah Cuma ke mama dia selalu mengganggu Contohnya kayak pernah untuk yang gording gitu Dia gerak-gerakin sampai jalan-jalan Jadi jam 2 itu mama ketok-ketok pintu kamar Karena angin dulu baru-baru Iya Bergerak Bergerak Dan mama tuh gak pernah ngebangun jam 2, jam 3 tuh kayak gak pernah Dan gak mungkin karena angin juga? Gak mungkin karena kan kita AC pun udah dimatiin sama mama Terus udah gitu tiba-tiba ngetok Terus kayak mama ada apa bangunin jam segini Kayaknya mama mau tidur di kamar kamu deh Mama takut banget hari ini katanya Oke mudah-mudahan sih malam hari ini kamu gak ada yang mengganggu Dan mudah-mudahan di rumah tetap baik-baik aja ya Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama Berikut ini akan hadir seorang pria Yang mengaku terlibat perang gaib Setelah mempelajari ilmu mistis Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama Samaran Kami persilahkan Dudie Selamat malam Selamat malam juga Apa yang mau pak Dudie ceritakan? Saya mau bercerita tentang ilmu penghisap sukma Penghisap sukma? Apa itu pak? Jadi dalam tubuh kita itu terbagi dari beberapa bagian Ada unsur jasad, ruh, korin dan sukma Maka yang saya ambil itu sukmanya Untuk? Untuk menjelagakan orang Dulu kehidupan saya normal-normal saja Saya berbawur dengan masyarakat Setelah itu Ada orang yang tidak senang Dengan kedekatan saya dengan masyarakat Dan dia berusaha untuk memfitnah saya Memfitnah keluarga saya dan menjelag-jelagkan keluarga saya Dan bahkan yang paling parah dia pun Menggunakan Ajan ilmu hitam juga Hingga saya terisolasi selama 10 tahun Dalam lingkungan masyarakat Dijauhi gitu dari masyarakat? Iya Dari lingkungan? Iya Saya dijauhi dari masyarakat Dipitnah Dijelag-jelagkan Keluarga saya benar-benar terisolasi Boleh kami tahu nggak dipitnah seperti apa pak? Ada statement yang bikin Kurang wajar ya Seperti apa pak? Wah keluarga lu makan juga boleh ngutang Kan kayak gitu Sampai orang semua pada tahu kan ya Terus Dengan cacian-cacian yang lainnya juga Maka dari itu Saya merasa sakit hati Saya tinggalin rumah Saya mulai belajar Irmu menghisap sukma Iya Lalu setelah menguasai ilmu itu Apa yang bapak lakukan? Melaksanakan Rasa sakit hati saya Menentaskan dendam ya? Iya Dengan cara apa pak? Dengan cara Menghisap sukma Oke Baik Tujuan Pak Dudi datang kesini untuk apa? Setelah saya Melampiaskan Dendam saya Saya mengalami mimpi-mimpi yang Membuat saya Terkadang menangis Kadang sedih Dengan perbuatan saya sendiri Apa mimpinya? Saya merasakan Bahwa mereka itu sebenarnya tidak ingin seperti itu Setelah itu Saya mulai tersadar Dan saya Mulai berpikir untuk bertobat Dan semoga Dengan datangnya Saya kesini Mas Roy Bisa Membuang semua energi-energi negatif Yang ada dalam tubuh saya Baik Mudah-mudahan energi-energi negatif dalam tubuhnya Pak Dudi Bisa benar-benar terlepas malam hari ini Kami akan ajak Pak Dudi Untuk langsung bertemu dengan sahabat kami Dia adalah seorang indigo Kami persilahkan Roy Kiyoshi Sebelumnya Tim Mata Batin Sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan Kepada Roy Kiyoshi Dengan mata batinnya Roy akan membaca Berdasarkan angka yang kami berikan Dudi Terlahir tanggal 9 Januari 1980 Sosok yang tidak suka bergantung pada orang lain Dia memiliki dunianya sendiri Namun sifat penyendiri Membuat Dudi Sulit memahami orang lain Dia meyakini Sesuatu atas Perasaannya Dan perasangkanya sendiri Dia memiliki hati yang sangat sensitif dan rapuh Sehingga dia mudah sekali menyimpan dendam Tak segan untuk menyakiti orang lain Dan siapapun Saya melihat Sosok roh halus yang bertebangan Di tubuh Dudi Mengganggu pikiran dia Sehingga dia bisa mencelakai orang lain Selamat malam Selamat malam Selamat malam Silahkan duduk Terima kasih Dudi Dengan tanggal lahir 9 Bulan 1 1980 Bapak Dudi ini menguasai ilmu penghisap sukma yang dipelajarinya Waktu itu karena sering dihina oleh lingkungannya Akhirnya justru malah diisolasi Terimusuhi Dijauhi Itulah yang membuat tergerak untuk mempelajari ilmu ini Dan dengan ilmu penghisap sukma ini Orang yang diincar Yang dikirimkan Atau yang dihisap Itu efeknya seperti Tidak bernyawa Ada nyawanya Tapi pucat Dan tertutup auranya Gelap Dan sering dihantui oleh mimpi-mimpi Yang mengajak untuk berubah Dan membuatnya menyesal Makanya malam hari ini Ingin melepas semua energi-energi negatif Yang pernah datang Dan dikuasai melalui ilmu penghisap sukma itu Betul Pengen lepas Gimana Roy? Saya ngerasain ada yang aneh loh Marjin kamu ngerasa gak? Aku sih Kamu mukanya pucat loh Dan kamu Coba bay Kamu liat Marjin mukanya Beda banget Dan berubah jadi kayak agak lebih Pale dan white Aku ngerasa kayak gitu sih Aku ngerasa akhir-akhir ini juga Jadi Untuk karir Dan segala macem Itu ngaruh juga Tapi jangan bilang disini Pak Dudy Kamu mencoba melirik-lirik bintang tamu saya ya Tuh kan Masih menguasai ilmu ini Dan Bapak mau menggunakan itu Kamu kayaknya harus menggunakan dikit deh Eh kenapa Bahaya Kenapa Pak Bapak suka dengan bintang tamu kami Dia sampai kayak gini Tadi sempat mention Kalau kamu menjawab Iya kan Sempat mention Kalau misalnya menjadikan korban Korbannya akan berubah putih Pucat Pucat dan agak kurang ber Auranya tertutup Aku kayaknya serdu Tadi aku merinding gitu ya Iya kan Iya Kamu udah merinding dari waktu pas dia datang Pas dia datang begitu Itu aku kayak ngerasain ada yang beda Ada yang beda Tapi pas begitu kita ngobrol berdua Masih agak nyaman Biasa-biasa aja Ya biasa-biasa aja Tandanya kamu udah mulai masuk Lombang pikirannya dia sih Karena tadi waktu kita ngobrol sama Pak Dudy Pak Dudy itu cara ngeliatnya juga ada Ada gitu-gitunya Ada gitu-gitunya Iya Gitu Terusnya Sertai ini Seperti lagi melakukan sesuatu Tapi kamu harus fokus ya Jangan liatin bola matanya dia Dia bilang ilmu penghisap sukma Itu sangat mengkhawatirkan sekali Sukmanya dihisap dari cara apa dan bagaimana Kita tidak dijelaskan kan Jadi kita harus ngamanin Bintang-bintang kita Sebiar jin Supaya gak kenapa-kenapa Jangan sampai keikut Sampai pulang Berarti ilmu penghisap sukma ini Masih dikuasai ya Sama Pak Dudy ya Betul Ya kalau saya liat iya loh Dari mata batin saya Iya, Rah Aduh Gak karu-karuan deh ini Ini dia dibantu oleh makhluk astral Untuk menjalankan ilmu penghisap sukma ini Menghisap sukma itu seperti apa, Rah? Saya kalau ngeliat dia Dari cara ngomongnya ilmu penghisap sukma Itu rasanya kayak dari mata juga udah langsung turun ke hati Keambil gitu Keambil gitu Makanya orang-orang awam Marjin kan belum tahu seperti ini Dan tata caranya bagaimana saya Lebih baik harus kasih tahu dia Karena dia harus Harus jaga banget lah Aku jadi apa? Ini muka kamu udah mulai Tadi saya perhatikan kamu tuh berubah Setiap menitnya tuh turun banget Gitu Jadi sekarang merasakan sesuatu? Kamu pusing sekarang Agak pusing Masih kuat kan? Terus tajem Terus normal lagi Terus tajem Gitu Seperti menarik sesuatu dengan matanya Iya Menyeramkan Pak Rudy Pake jari lagi Dan saya lihatnya juga udah banyak banget sih Mereka kondisinya seperti apa Masa bersalah loh Orang kayak gitu Jadi gak bisa kerja loh Iya Apalagi belum lagi Satu lagi ditambah lagi Kalau mereka lagi ada masalah Gitu Masalah pribadi Jadi ketika mereka blongo-blongo juga Terus ada masalah pribadi Makin gak kearuan loh Sekarang gak bisa cari solusi Gak bisa cari solusi lah Hilang Soalnya konstrasi kerjanya Mereka Pak Rudy saya mau tanya deh Itu Sukma itu diambil Terus disimpen dimana ya? Tergantung saya mau simpennya dimana Biasanya? Terkadang Dengan dua batu Batu yang hijau Dan batu yang hitam Kadang saya simpen di pohon Kadang saya simpen di batu Gimana cara nyarinya sekarang Kalau udah banyak lokasi Ada pohon Ada laci Ada kali Ada tanah Ada yang membantu saya juga Ini sekarang PR buat kamu Saya pengen banget Kamu cari itu satu-satu Wah Banyak dong? Banyak, Bay Banget Saya ngeliatnya gak cuma satu Sudah 10, 20 Dan hampir ratusan bahkan Iya Iya Pernah sampai ada yang meninggal gak Pak? Setelah saya belum Karena saya gak Enggak Enggak sampai untuk membinasakan dia Hmm Niat saya Menghisap Sukma Saya simpan Saya tuh malah Lari-lari loh Vision saya Apa yang kamu lihat? Iya Ternyata tuh Mas Dudi kamu harus ngaku ya Dan disini ini meja kejujuran Kamu malahan Kayak gini tuh Menghisap Sukma Ini termasuk menghisap Sukma perawan-perawan loh Iya kan? Untuk mendudukan perempuan-perempuan kan? Iya kan? Iya Saya udah ngecium baunya Hal yang biasa sering dilakukan dia gitu loh Dia untuk mendudukan para wanita Sukma nya dihisap Kemudian mereka jadi kayak Lululantah gitu Iya Tapi Kak Tadi dia bilang Untuk membalas dendam Tapi apakah niatnya yang pertama itu bener-bener Niatnya untuk membalas dendam? Awalnya sih dendam Tapi lama-lama kemari Makin lama ingin undukin orang Karena dia tau dia punya kemampuan ya Khususnya perempuan Ini dia juga udah tau kan dia punya kemampuan Itu sih sebenernya baik Kendala dan Ganjilan baten saya ngeliatnya Makin kesini kok Dudi kamu makin nyala gunain nih Makin keperempuan malah makin Gatel gitu loh Pengen kerjain di belakang Saya yakin dia juga menyembunyikan sesuatu ya Di sini mas Dudi Kamu mau bawa barang ya? Bawa Bolehkah saya liat? Ada Siap kan Tengah kuat mental kita keserap juga Tarik ya? Iya Makanya nanti kita pake Pembatas antara kulit dengan Benda-benda tersebut ya Jangan disentuh secara Gamblang Gak boleh Sangat serentang Yang tertularan Silahkan mas Dudi apa yang ingin Saya butuh penjelasan di sini Kenapa Ada batu ini, ini dan ini Kalau untuk beras dan garam Itu untuk membentengi diri saya Membentengi? Sebelum saya melakukan ritual Oke Maid Yang putih ini yang saya gunakan untuk menarik suku maid Putih terlihat dalamnya api Api? Oke Terus? Saya tarik Melalui media foto Melalui foto Melalui foto Melalui foto Melalui foto Tapi Kalau saya tidak sudah tahu orangnya Cukup membayangkan Itu Tangannya udah mulai bergerak sendiri nih Dia kayaknya udah mulai masuk deh energinya Ini mulai menarik ya Kamu mau menarik Siapa? Kalau batu itu saya hancurin gimana? Saya tidak bermaksud tantang ya Tapi kan Salah satu sumbernya kita tutup dong Iya Tadi dia bilang ada sukma-sukma yang juga ditaruh dalam batu itu Betul ya? Iya Apa begitu? Yang jelas sih batunya batu keramat semua Kalau ikut dia jadinya negatif Hmm Jujur Saya ingin mengembalikan sukma mereka Tetapi Energi negatif yang membawa saya Supaya tidak Memulangkan sukma mereka Kalau disini Saya hadirkan seseorang Lagi Mungkin random Apa Secara acak dan menonton disini Kamu ambil sukmanya Saya tidak berani Gitu ya? Iya Takut Takut lewat Takut tinggal Takut tinggal Iya Ini sih kontrasnya dengan pemahaman Ini yang mencabutkan sebenarnya bukannya Mas Didi ya Sangat sensitif sekali Saya pengen banget kamu undang makhluk halus semua yang ada di dalam situ Yang saya pengen lancurin semuanya Jika kamu ingin lepas Emang ada isinya batu batu itu ya Hmm Juga takut Ada yang merasakan sesuatu Masih kuat Gak kuat Kenapa buk? Kalau gak kuat silahkan tinggalkan Area ini ya Ibu kenapa? Terdendak Bisa mungkin keluar dulu Masih kuat? Tidak Mereka Tidak 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 Jadi kamu yang menempati barang-barang ini? Mane nu cicing di batu iu Aik nalan kira? Aik nalan dia nanya gitu Ga suka aja Mau apa nanya itu? Pengen tau dan ga suka aja dengan Kau terseneng kenapa dia? Ga seneng kenapa? Karena udah banyak korban aja Dan saya harus bantuin Mane Gas ngerugikan Jalemak Jalemak Walau amantuan Raga iu Kusabab Raga iu lo badinya nya rekobator Udah banyak Nau? Sloba? Dia ngebantuin raganya dia Karena orang ini banyak pisaktin sama orang Bisa? Wow Mereka harus belajar Mereka harus belajar Mereka harus belajar Saya Tiba-tiba Saya harus belajar Ya gue dan Raga ini sudah disakitin begitu? Ya katanya Raga nya suka disakitin jadi dia pengen membantu orang ini Ngebantu naon Aki Aki Ini panggil Aki Kuma mana ya weh? Gimana kamu aja Aki mau areka bantu Ngebantuan kumaha Aki Iya jalan mana karunya pisan Kasian banget Kulururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur yourururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Dia merugikan banyak orang, katanya. Makanya dia ambil sukma orang-orang. Walaupun sukma orang-orang itu kasihan sekarang kondisinya. Tapi yang penting si Aki ini ngebantuin yang punya badan ini. Yang punya raga ini, katanya. Tapi dia gak peduli, katanya orang-orang. Dia gak peduli. Orang lain bodo amat, terserah. Jadi dia gak peduli ngambil sukma orang lain kayak gimana. Yang penting dia ngebantuin yang punya badan ini. Hmm, oke. Ini orang ini ada isinya, ada Ayaan. Siapa? Ya, gak laki ya? Ini ya, orang ini. Panas, ayo, kemana ini Aya? Dia marah. Panas sama kamu, Roy. Marasa panas sama kamu. Hmm, ada dua hal di pikiran saya. Saya ingin melakukan cara yang kasar atau cara yang damai. Tergantung sih. Kita mau usir dia ya. Saya ingin keluarin semua sukma semua orang yang dimasuk ke situ. Kasian. Ini suksa-masuknya harus dibalikin, Aki. Kasian. Kasihan orang-orangnya, Ki. Ya? Saya akan hilang air. Saya sih. Hati-hati, Rauh. Saya tergantung sih. Apa yang ditrade kepada saya, saya akan balikin apa yang mereka trade ke saya. Jadi, damai atau tidak damai ya, terserah. Jangan perlu sesuatu. Cukup itu. Baik. Hmm. Aku butuh galam sama beras. Terus apa? Keluar kamu dari sini. Kau bilang panas, Kat? Terserah. 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 Dibalikin semua ya, balikin KB. KB, kau ingin keluarin KB? Iya, dikeluarin semuanya katanya. Iya. Keluarin dong? Iya, keluarin semuanya. Balihin semuanya. KB, kau ingin keluarin semuanya. KB, kau ingin keluarin semuanyas. Kuip, kau ingin keluarin semuanya. Terima kasih telah menonton! 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 Mas, itu ada tiba-tiba mata kamu terasa... Iya, mata aku kayak keluar air gitu ya. Iya. Cok, matanya sekarang gimana rasanya? Sekarang udah fine. Tadi kayak pas begitu dipukul-pukul batu, kayak mata aku juga keluar air gitu. Nggak ngerasa perih, tapi keluar air. Tapi... Nggak apa-apa kok. Nanti dibersihkan di belakang ya. Iya. Selamat melanjutkan ke babak berikutnya Mas Dudie. Maksud saya ke next level kehidupan yang lebih baik lagi. Iya. Iya. Saya juga ucapin banyak terima kasih atas kesediaan Mas Roy untuk mengeluarkan semua aura negatif yang ada pada tubuh saya. Dan saya bisa menjalani hidup normal. Kalau bisa jangan kasih yang seperti itu arahnya. Mending banyak-banyaknya berdoa atau menekatkan diri kepada Tuhan. Iya, iya. Baik. Pak Dudie, terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Kami harap Anda jauh lebih baik dan bahagia ke depannya. Iya. Terima kasih selamat malam. Saya juga. Terima kasih. Terima kasih Mas Diri. Terima kasih. 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 untuk teman aku itu tujuannya tujuannya ya aku pingin teman aku itu menderita cacat seumur hidup aku pingin seperti itu dan dukun itu ngasih aku dua pilihan jadi satu dukun itu yang ngerjain dan satu lagi itu aku yang ngerjain nah ketika aku yang ngerjain itu itu berupa air jadi air itu aku tuangin dan diminum sama temen aku dan hasilnya kakak tahu temen aku itu cacat dan di kemaluannya itu mengeluarkan lendir dan bau sampai akhirnya dia nggak pernah kerja lagi kak aku seneng kak saat itu aku seneng-seneng banget aku bahagia karena semenjak itu karir aku tuh aku tuh jadi ningkat pelanggan aku banyak uang aku banyak dan aku tuh bener-bener yang happy banget gitu Kak dengan berbagai macam pelanggan yang datang sama aku terus mereka ngasih tips aku gede penghasilan kau meningkat ya penghasilan meningkat dan aku menjadi primadona disana dan kamu puas ya aku puas Kak walaupun dia menderita ya sekarang gimana kondisinya sekarang kondisi siapa kondisi dia masih kerja disitu udah nggak Kak karena kan udah bener-bener cacat masih sampai sekarang masih oke tujuan linda datang ke menembus mata batin malam hari ini untuk apa dan sekarang aku nyesel kak apa yang bikin nyesel aku pingin tobat mungkin karena kegilaan aku yang sering gonta-ganti pasangan jadi membuat aku kena penyakit kelamin Kak dan aku udah coba berobat teman-teman itu nggak sembuh-sembuh secara medis nggak bisa disembuhkan ditambah lagi aku selalu didatengin sosok kayak bunda ruwok dan itu selalu setiap malam Kak setiap malam sosok itu mengganggu aja atau menyampaikan sesuatu yang bunda ruwok itu dia menyampaikan sesuatu kayak selalu menyuruh aku untuk berbuat kejahatan kayak oh malah mancing kamu untuk manas-manasing buat kejahatan gitu kejahatan seperti apa nusang untuk aku melakukan hal yang sama lagi ke orang lain bikin orang lain tacat juga gitu iya jadi semacam minta tumbal ya minta terus iya minta oh disini aku pingin Kak aku pingin tobat aku pingin terbebas dari rasa bersalahku aku nyesel Kak aku nyesel karena aku udah bikin teman aku cacat aku nyesel karena aku udah ngelakuin semua itu Kak oke baik linda linda mudah-mudahan malam hari ini dengan kamu datang kemana musimata batin bisa bener-bener mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi bisa bener-bener memberikan kebaikan supaya sembuh dari penyakitnya kami akan ajak linda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami dia adalah seorang indigo kali persilah Roy Kiyoshi sebelumnya tim mata batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi dengan mata batinnya Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan linda mendiami rumah bernomor 21 telahir tanggal 7 Maret 1990 sosok yang menyukai kepraktisan dia selalu ingin mendapat sesuatu dengan cara yang mudah dan instan tidak peduli resiko yang akan ia hadapi kehidupannya dipenuhi gemerlap kemewahan saya melihat banyak sekali korban atau orang yang tidak suka dengan kehidupan linda banyak sekali sosok negatif yang menginginkan jiwa linda saya melihat sosok genderwo yang ingin membangsa linda selamat malam selamat malam Roy silahkan duduk semua terima kasih linda dengan tanggal lahir 7 bulan 3 1990 dan nomor rumah 21 linda karena persaingan di dunia malam dia melakukan guna-guna mengirimkan santai kepada temannya sendiri temannya dibikin cacat sehingga kehilangan pelanggan dan linda mendapatkan keuntungan secara ekonomi dan saat ini kondisi temannya sudah tidak bekerja dan masih cacat sampai sekarang tapi belakangan ada sosok genderwo yang suka selal datang memanas-manasin ngajak linda untuk berbuat lagi kejahatan lagi supaya bikin temannya lagi yang lain mengalami hal yang sama seperti cacat yang sebelumnya makanya datang ke menembus mata batin mau terbebas dari semuanya ingin tobat ingin bersih tambah lagi linda saat ini terkena penyakit kelamin saya harus ngomong apa adanya ya terkena penyakit kelamin itu sebenarnya saya ngeliatnya di linda adalah bagian dari karma buruknya dia yang berbuah jadi sebenarnya dia lagi menjalani prosesnya itu karena dia telah melakukan kejahatan ke temannya sendiri jadi akhirnya sekarang dia menerima penyakit ini ya jadi maaf itu ada n***** kak dimananya? di***** keluar n***** gitu loh iya gitu ya mantes aja ya jadi makhluk halus yang nempel ke kamu semuanya dapet kekuatan dari jadi organ vital kamu ya ternyata linda kak ada waktu kewatan dari situ dengan cara di***** i***** i***** itu itu seperti yang dialami oleh temen kamu iya sama kayak gitu mungkin temen aku lebih parah kak sekarang dia dapet hukuman yang sama deh jadinya itu yang saya rasain sih sebenarnya saya harus mengatakan apa adanya dan bener-bener luar biasa mereka gini loh saya lihat linda marah kemudian ke temennya seperti itu memperlakukannya terus muter lagi dia kena dampaknya terus s***** lagi sama sosok gederuo sampai habis iya iya dan itu buat aku tuh jadi depresi kak dan aku tuh bener-bener yang gak tau harus harus seperti apa dan harus gimana aku gak tau kak kondisi seperti ini gak bisa kerja dong iya aku akhirnya gak bisa kerja lagi kak karena aku udah sering-sering sakit tang iya sih siapa yang mau kan kalo dalam bekerja di dunia malam itu kan khusus linda juga linda menggunakan aset tubuhnya dong ya semuanya sepertinya ya iya kak dengan cara itu berarti linda kan udah gak bisa ngelayanin tamu atau nemenin tamu dong iya iya berarti itu udah salah satu bentuk ini ya pembalasan karma iya dan luar biasa menyeramkan sih kalo saya gambar ini gimana gak mimpi burung karena saya ngeliat banyak banget bulunya disini dan sosok seperti laki-laki bisa dikatakan ini generuo sih fix yang suka hadir dalam mimpinya dia itu beneran emang ada ya roh termasuk linda juga termasuk linda juga bahkan sampe sampe perih ya mohon maaf sekali dan makhluknya sama ya iya sama dan dan dia dapetin kekuatannya dari darah dari 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 macem-macem dari dari dan berhubungan kan itu semuanya apa yang mengundang makhluknya datang sebenernya roh pertamanya sih dari awal dari kebencian itu dan ritual-ritual yang diajarkan oleh sang sang dukun tapi tiba-tiba lama-lama-lama malah udah terbiasa lindanya dan kayak lindanya menjual dirinya pada demon apa pada genderwo gitu loh menggadaikan dia punya jiwa jiwanya iya karena aku tuh masih apa ya tergila-gila sama uang gitu kak aku tuh bener-bener yang udah gak peduli dan gak gak mikir apapun lagi yang penting aku dapet uang uang dan uang gitu saya perasaan saya kok gak enak ya kenapa roh ada sesuatu yang tidak mengharuskan saya untuk duduk tiba-tiba kamu mau tiba-tiba berdiri apa yang kamu rasain seolah-olah ada makhluk halusnya tersebut di belakangnya dia dan ngeliatin saya dengan direct apa point of view-nya yang kesitu langsung ke saya gitu gak suka kamu di belakangnya linda persis iya makhluk ini roh entah kenapa dengan lukisan saya tapi saya melihat iya ada makhluk gitu mohon maaf ya linda iya saya melihat ini kamu dongak deh kamu pernah coba gantung diri ya kok kakak tau ha ha karena makhluknya tersebut kayak gini bay iya karena aku udah udah depresi banget kak aku udah gak tau lagi aku harus gimana gitu dengan semua keadaan aku yang kayak gini aku udah sakit-sakitan kayak gini aku udah gak tau lagi harus seperti apa dan aku pengen bunuh diri bunuh diri bukan jalan satu-satunya untuk lari sih linda tapi aku udah capek kak uang itu juga bukan dari sana juga sumbernya kalau kamu meninggal bunuh diri kamu akan double kali lipat loh hukumannya lu lagi ntar disiksa di neraka atau apa itu iya kan iya matinya gak wajar iya saya ngeliat itu loh ketika saya duduk disitu dan sekarang bau busap sekarang masih ada sosok itu di belakang linda Roy coba margin sini deh kamu ngecium sesuatu gak iya aromanya beda sih kayak bau semakin 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 nyenget apa ini kayak bau telur busap deh sih kayak bau telur atau bau ini ya amis sesuatu yang dibakar amis amis ya iya ini amis amis tapi saya pastikan ini bukan dari sesuatu penyakitnya yang keluar tapi ini dari aroma makhluk halus tersebut di belakang sini Roy iya dia datang dan hilang kandang muncul ketika saya deket disini malah pergi seperti itu ini sekarang dia pergi gak ada dua hal dia udah pergi tapi meninggalkan baunya iya kan iya iya bener sih ini fake 100% di sebelah sini soalnya gak ini baunya beda loh di sebelah sini iya tadi pas begitu aku sini pas move ke sini beda iya di sini beda margin iya di sini kayak bau telur ya iya ada ansan di bawah situ iya beda sih iya malah gitu selama ini ngikutin Linda Roy iya saya juga harus waspada ya walaupun saya tahu kamu adalah korban dan pelaku korban untuk mencoba untuk bunuh diri pelaku juga untuk teman kamu tapi saya harus waspada siapa tahu dia berubah tiba-tiba saya takut takutnya ya mudah-mudahan sih gak terjadi tidak diinginkan ya tapi saya udah kasih kasih pesen ya pokoknya gak boleh nyakitin diri sendiri waktu itu gimana? apa yang kamu lakuin untuk membunuh dirinya? saya lihat saya bocorin ya saya lihat tali yang kuat sekali kayak diiket di simpul talinya di simpul dia kenapa matanya gak ngedip ya? iya dia seperti kayak mulai masuk ke dalam dimensi lain ya iya dia udah gak full disini ya? dia matanya gak ngedip banget hmm oh linda kamu pernah nyadar gak kalau kamu diikutin oleh makhluk astral apapun itu dan bagaimanapun bentuknya aduh saya gak yakin dia deh iya saya juga gak yakin kenapa dia ngeliatin terus ya? iya seperti yang saya bilang bai dia mulai masuk ke badannya maksudnya dia disini adalah sosok gendero dan mulai masuk ke badannya dan menginjem badannya untuk menyakitin kita bertiga salah satu diantara kita dia gak suka ya? hmm kemungkinan besar saya sih ada dia ngeliatin saya seperti itu tapi saya berusaha untuk tidak menyakiti wanita disini bentuknya seperti yang kamu gambarin ya? betul gimana coba kita ngelawan? dia gendero dia masuk tubuhnya wanita luarnya ini kasihan yang punya badan dong iya iya kalau misalnya kenapa-napa seperti buah siya malah kamu saya khawatir sekarang sosok Marjin bisa ngingetin dia gak ya? ngingetin gimana? kalau misalnya kalau misalnya mungkin kau sama-sama perempuan kan? bisa ajak ngobrol gak ajak ngomong tapi aku takut sih supaya dia fokus tetap ada disini coba kamu pingginkan tangan dia pelan-pelan pelan-pelan mbak Linda iya kak iya kamu gak apa-apa kan? iya aku gak apa-apa kak gak apa-apa gak apa-apa iya gak apa-apa iya gak apa-apa iya kayaknya ini masih dia sih masih mbak Linda ya mbak Linda? mbak Linda kamu disini? iya aku disini kak hmm gak sih aku gak yakin ini aku kak waktiin kalau gak mau Linda ini aku kak tatapannya masih beda gak? gak udah berubah? ini aku oke tapi baunya makin besar ya sampai kesini bye dua sana sekarang aku ngerasa berat kak ya kau ngerasa yang itu dari situ raya? iya energi yang dari disini? iya jangan-jangan dia masih ada bawa sesuatu ya di badannya dia mbak Linda bawa jimat atau apapun itu tadi kan katanya dikasih jimat dari sang dukun jimat aku, aku ada aku dikasih aku dikasih saya boleh lihat kak? boleh tapi itu ada di belakang boleh diambil? boleh entar mas iya silahkan saya gak yakin dia Linda soalnya terlalu cepet gitu keluar masuknya masuk susut gitu iya rasanya tapi pas begitu tadi matanya begitu liat kak Roy sama tadi pas saya tanya lu mah udah sama balik lagi ke awal sih gak sama kayak waktu melinda iya beda ah fuck man kamu ngeliat apa Roy? saya liat sesuatu di belakang kamu margin iya tadi di belakang Linda di belakang aku? iya di belakang kursi kamu di belakang margin? di belakang kursi margin satu-satunya sosok wanita cuma margin ya? udah kamu selalu bilang gendar bawa itu selalu deket sama perempuan bye Roy terima kasih bye 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 oh my god ini apa Linda? ini kak ini cimat untuk apa? oke saya sebelum saya gak mau sebelum ini saya pengen tau buktinya apa kalau saya ngobrol sama Linda beneran ini aku kak kamu percaya aku gak yakin sih aku beneran gak yakin cara dia ngomong dan karena saya ngerasa ada yang aneh disini you're not Linda ini aku kak ini beda ini beda ini beda sih ini beda ini beda dia kayaknya udah mulai tau kalau kita gak percaya iya oke oh siapapun kamu yang masuk disini saya gak tau aku biarin deh apa yang kau mau bawa? ya ini ajim mataku ini air yang untuk temen aku yang harus aku tuangin ke dalam gelas terus untuk diminum sama temen aku oke dan ini foto dia gelas ya? iya saya butuh gelas dan sarung tangan iya 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 si fotonya aku sampe rusak gini diapain? iya banyak hal kak ada yang aku in-in lewat kemenyan hmm suruh dia sisiin rambut deh jangan menutupin kau intinya ya thank you boleh kebelak angin iya 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 mbak linda ya dan sendok ya saya butuh sendok i need gloves gloves ini bukan pertama kalinya sih sebenarnya saya melakukan hal ini tapi apa jadinya kalau genderwo masuk ke dalam tubuh wanita? hmm secara fisik perempuan tapi dalemnya genderwo genderwo iya itu agak susah sih ngadepinnya that's my point itu pikiran saya juga sih tapi kita lagi cari jalan keluar untuk itu gimana caranya ya? baunya sampe kesini oke hmm linda iya saya mau bantu kamu iya gapapa 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 karena aku pengen terbebas dari semuanya kak baik ini harus dibuka tambangnya iya hmm gimana ya mukanya ya? gunting gunting harus satu aku pengen gelas gede ada gak ya? gelas besar sama gunting untuk nuangin ini mangkok boleh mangkok mangkok aja deh saya lihat fotonya ya ternyata ternyata bener ya kata orang kalo dunia malem itu uang jin dimakan setan dan dan bener aja ternyata memang gitu ya karena mungkin karena didasari dengan ini juga kali ya dia dimasukin arwah genderwo nya jadi genderwo nya yang yang bekerja iya iya bener uang jin dimakan setan seberapapun dia banyak tamunya ternyata ada yang gak seneng juga ini katanya adalah jimat jimat tapi saya bawa jimat yang bisa membuat aku tuh banyak pelanggan dan bisa buat aku punya banyak uang jimat yang membuat dia banyak pelanggan selama ini disimpan iya ditaro dirumah iya gak dibawa kerja tapi ini better kita dibawah tapi aku gua gak berani disemunyiin dirumah disemunyiin di tas di tempat tertentu ini hah wuh hmm saya khawatir juga dengan gelas Marjin saya minta butuh bantuan kamu deh untuk ngadukin oke terus kamu bilang gini hmm kalau memang dia bukan Linda akan ada terjadi sesuatu yang aneh tapi kalau memang ini Linda tidak akan terjadi apa-apa tapi ini gak akan apa-apa kan kok berubah jadi dia warnanya berubah ya iya berarti ini jimat penetral dan pembuat dia supaya laku ya memang bekerja dengan airnya tuh tadi keruh tapi sekarang jadi bening berhenti berhenti stop bukan bukan itu yang saya bilang bukan dia yang liat Marjin pasti ada sesuatu juga dia yang liatin semargin sekarang mana dinaku sih my god aduh kamu yang selama ini selalu mencuri pelangganku enggak enggak kamu yang selalu merebut semua enggak enggak ini bukan ini ini Marjin ini bintang tamu kami belum pernah ketemu sebelumnya sama mbak Linda saya tidak pernah merebut pelanggan kamu enggak 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 pernah kamu memang pengrebut Kak Roy buat ini jadi itu deh bukan hal Barinda bagian saya nggak pernah merebut pelanggan kamu i siapa? saya bukan saya bukan saya bukan maafin aku maafin semuanya enggak enggak saya bukan maafin aku Pegangin aja deh. Jangan sampai kenal dia. Saya buk... Maafin aku. Maafin semua yang udah aku lakuin. Maafin semua yang udah aku lakuin. Maafin semua yang lakuin. Ini yang dia jahatin nih. Temennya itu. Temennya yang dibikin cacat. Maafin aku. Apa itu tadi? Iya. Keluar banyak bandir. Kau sakit kak. Mbak. Ini kita... Hal ini. Dia pingsan ya? Mbak. Iya sih. Tapi kok bisa dia ngira saya *** ya? Dia ngeliat kamu, dia ada halusinasi bahwa yang dia liat itu ***. Karena emang punya rasa bersalah yang begitu besar. Iya. Dia nggak rasa bersalah yang begitu besar. Jadi ngebuat dia jadi halusinasi. Kita harus bangunin dia sebelum... Dia... Kemasukan lagi. Kemasukan dikuasai oleh yang gangga. Mbak. Mbak. Mbak Linda. Mbak. Mbak Linda. Bisa... Bisa denger saya Mbak Linda. Mbak Linda kumpulin tenaganya. Mbak. 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 Mbak Linda. Mbak Linda. Mbak Linda. Mbak Linda. Mbak Linda. Mbak Linda. Diki ke laughter bangunin, bangunin. Mbak. Dia capai banget sih,확in. Dari tadi itu dia sebenarnya.. bukan Linda. Dia baru beneran pori dari dia? Iya. Jadi pas dia pari... Ngejar-pori saya itu bukan dia? Bukan. Saya yakin ini tidak beneran setelah hari. Bangun ya. Ada yang punya minyak apa gitu yang tajam? Minyak angin atau apapun itu yang aromanya tajam? Bangun dong. Bangun dia. Hah? Ada. Minyak wangi. Nih bangun nih. Nih bangun. Udah bangun bangun. Udah, udah. Oke. Itu apa? Minyak wangi? Minyak wangi? Gak apa-apa deh asal ini kali ya. Gak apa-apa deh asal ini kali ya. Gak apa-apa. Bisa tajam, bisa dihidup. Sebenernya. Bisa hinder, udah sadar. Udah sadar. Udah sih. Udah. Harusnya udah balik. Gituar bang. Oh, bener gak sih. Wow. Saya butuh air dan makhluk lagi, air saja deh, air putih saja untuk membakar. Itu tadi apa roh, makhluk apa yang nguasain Lin? Jadi, saya ngeliat makhluk halus yang berbentuk genderuwo, beneran lumayan menguasai dia loh, sampai dia bisa menyerupai. Wah, ternyata ini bukan cerita masyarakat ya, ternyata kalau bisa genderut itu bisa menyerupain siapa saja. Luar biasa bisa bikin seorang Linda mirip. Iya, bisa bikin kayak mirip Linda. Saya udah curiga. Dan ini Linda beneran yang sekarang. Susah bedain ya. Iya. Bisa dihilangin nggak, Kak? Bisa ngilangin sih dengan banyak perbuatan baik dan ngelakuin hal-hal yang baik-baik terus. Karena aku capek kayak gini, Kak. Rajin-rajin untuk banyak beribadah seperti itu. Iya, Kak. Kamu boleh ambil ini. Kamu taruh di lantai. Kamu bawa foto ini dan kau bilang saya lepasin *** dari kutukan saya. Sebentar, *** itu siapa? Kok *** itu teman yang aku sakitin itu, Kak? Kamu soalnya nggak sadar waktu pas lagi. Tadi. Tadi kamu... Lagi dikuasain sama makhluk gaib. Kamu nyebut-nyebut *** jadi saya tahunya dari situ. Ucapkan yang keras, Linda. Udah usahikan permainan ini semuanya. Permainan gaibnya harus selesai. Disini aja. Nggak usah balik-balik lagi. Ehem. Saya lepaskan semua kutukan saya. Dan jalani hidup dengan normal. Maafin saya. Ya. Saya minta api. Eh. Kamu aja. Terima kasih. Ya aja. Kamu bakal. Apasin ya, Linda. Nyalain dulu, baru deketin. Kita butuh gelapin cahainya. Lampunya. Bunganya semua di luar aja. Suasanya mencekam ya. Disini. Soal... Iya terasa. Soalat mencekam sekali. Eh... Satu pertanyaan sih di benak saya. Apakah hal yang wajar ya? Bagi seorang dunia malam. Menggunakan hal seperti itu. Kayaknya karena persaingan. Akhirnya apapun cara. Dihalkan gitu. Mereka gunakan. Jadi ga cuma dunia malam aja ya sebenernya. Sebenernya ga cuma di dunia malam. Banyak juga ya. Semua persaingan akhirnya bikin gelap mata ya. Iya. Oh, oke. Saya berharap setelah ini kelar, semuanya beres. Iya, kak. Boleh saya minta apinya? Hmm... Oke, thank you. Oke. Apa *** bisa kembali normal lagi, kak? Hmm... Jalan satu-satunya Linda yang harus bantuin ***. Karena harus nantriin ke dokter. Harus bantuin dia. Dan harus sadarin dia semuanya. Bener-bener dari yang... Ada yang nempelin dan segala macem. Makluk halus ini dan itu. Semuanya kamu yang harus akhiri. Karena kamu yang mulai. Dan saya yakin makluk halus ini akan pergi. Kalau misalnya kalian saling membantu satu sama lain. Iya, karena kamu juga butuh pertolongan kan. Secara medis. Dan dia juga di dalam kondisi yang sama gitu. Iya. Betul. Saling bantu deh. Dengan dibakarnya tadi, Makhluk ini kemana, Ron? Saya berharap... Ini berharap sih. Akan hilang sepenuhnya. Saya lihat sekarang sih hilang. Tapi nggak tahu nanti. Kalau kamu menjalani pola hidup sehat. Menjalani kehidupan yang penuh religi. Sesuai dengan keyakinan kamu. Saya rasa hilang total. Dan sering-sering bantuin orang yang kena penyakit. Saling sama-sama bantu. Dan cari informasi sebanyak-banyaknya deh. Harus kemana berobat dan harus gimana cara minta tolongnya. Iya, Kak. Untuk pertolongan pertama. Untuk hal-hal yang kayak gini-ginian. Iya. Dan kalau bisa juga stop aja dari pekerjaan. Betul. Kita... Kami nggak mau menghakimi pekerjaan yang dijalankan oleh Balinda. Iya. Tapi memang resikonya besar sekali. Makanya untuk mendapatkan penyakit kelamin. Kan... Ya resikonya gede banget gitu. Dengan pekerjaan yang dijalani sekarang. Ya kalau... Memikirkan punya pekerjaan yang baru. Saya rasa itu langkah yang lebih baik. Untuk melindungi supaya nggak kena penyakit ke**in lagi. Betul. Iya, Kak. Jadi aku punya rencana. Kalau memang semuanya ini udah berakhir. Iya. Dan udah baik-baik aja. Dan aku pun baik-baik aja. Aku pingin buka usaha, Kak. Dan... Di usaha yang baru. Saya yakin persaingan pun masih tetap ada loh. Iya, tapi semoga aku ngelakuin kesalahan yang sama lagi, Kak. Jangan. Iya lah, jangan. Udah dapet pelajaran juga kan sekarang. Iya. Seperti itu. Berarti intinya kalau kita menghadapi persaingan dengan menggunakan hal mistis. Justru malah berbalik ke diri kita sendiri ya. Iya. Orang katanya mendengar kucing tiba-tiba seperti kucing hamil. Itu ada energi makhluk halus di sekitar kita. Baru-baru ada suara kucing loh. Makanya tiba-tiba saya ngelihat kiri ke belakang. Iya. Loh. Ini lah kucing apa? Teror ini belum habis ya, Bay. Masih ada maluk halus lagi artinya di sini. Iya. Tapi saya pastikan bukan ke Linda lagi. Moga-moga gak ke kamu ya, Marcin. Jangan. Kamu gak dalam kondisi lemah, kan? Enggak. Siapa ya the next? Jadi korban ya. Oke. Linda sekarang apa yang dirasain? Lega. Dan kepalanya tuh... Tadi kan pas masuk itu bener-bener yang... Kepala aku tuh sakit banget, Kak. Cuman sekarang gak tau. Jadi udah, plong aja. Terus... Yang tadinya belakang aku... Ngerasa itu tuh berat banget. Sekarang tuh kayak... Yaudah kayak gak ada apa-apa. Lebih ringan, lebih nyaman rasanya. Iya. Tapi aku gak tau kenapa badan aku tuh panas. Sekarang masih panas? Iya, aku ngerasa badan aku panas. Aku gak tau kenapa. Sekarang? Iya. Oke, Roy. Gimana, Roy? Apa yang mau disampaikan buat Linda? Ya, pastinya Linda udah terbebas... Dari hal-hal ginian sih. Jangan bermain api lagi ya. Iya, Kak. Jangan kotor-kotor. Marjit, ada terakhir yang mau disampaikan buat Linda? Jangan hidup yang lebih baik lagi ke depannya. Pokoknya jangan pernah melakukan hal-hal seperti itu. Apalagi hal-hal yang membahayakan orang lain. Pasti nanti akan kena karma-nya ke kita sendiri. Iya, Kak. Mbak Linda jangan lupa untuk pikir panjang setiap keputusan yang mau diambil ya. Pikirin resikonya sejauh mungkin supaya lebih bijak lagi mengambil keputusan. Terima kasih Mbak Linda sudah hadir di Menembus Mata Batin. Mbak Linda boleh meninggalkan studio selamat malam. Makasih, Kak. Makasih, Mbak Linda. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Pakai sembunyikan. Frisley akan melihat ke sana. Ya, rekan kami Frisley akan membantu kita dalam melakukan penelusuran oleh TKP. Kalau begitu, Pemirsa. Setelah ini, Frisley dan Tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke temple partisipan kami, Linda. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di depan rumah partisipan kita bernama Mbak Linda Dan saya akan membantu menyelesaikan masalahnya Permisi Mbak Linda Iya bener, aku Linda Ini ada bau kurang enak ya Maaf Mbak, memang baunya tuh kadang-kadang suka agak menyengat banget Kak, aku boleh minta masker nggak? Gue boleh dipakai dulu ya Ya udah Mbak, saya boleh masuk? Boleh, silakan Jadi, Mbak sering ngalamin gangguan-gangguan itu ya di rumah ini? Iya Mbak Aku ngerasa nggak enak nih Kak, aku boleh minta kamera termal nggak? Ya ya Tidak Ma Oke Eh, Kak Tadi ada penampakan Tadi ada penampakan lewat di sini Nggak ada apa-apa Mbak Coba deh Kak, bisa dicek nggak? Dapat nggak? Tadi pada ngeliat nggak ada yang lewat? Nggak ada Nggak ada apa-apa Nggak ngeliat Tapi tadi ada di sini Nggak ada apa-apa Mbak Itu di teman tadi sempet merekam? Iya, iya Ada Tadi keliatan banget Jelas banget Kak, dia lewat Coba nih Kakak liat nih Cuma emang aku nggak ngeliat sosoknya Aku ngerasain auranya nggak enak itu dari mulai pas Masuk ke ruang tamu tadi Mbak Eh, ada nih Ada, ada Itu apa? Kenapa itu gendoro yang selalu ganggu aku Mbak? Gendoro? Iya Jadi selama ini tuh aku selalu diganggu sama gendoro itu Mbak Oke, berarti kita harus cari yang sosok gendoro itu Karena aku nggak ngeliat sosoknya sih Mbak Aku cuma ngerasain auranya nggak enak Dari mulai masuk di depan tadi Oke, ini aku simpan ya Iya Kak, makasih ya Mbak Linda Aku boleh masuk ke kamar Mbak Linda Oh yaudah Boleh-boleh Di sebelah mana? Di sana Mbak Di sana Ya, silakan Mbak Tunggu ya Mbak Aku mau ngeliat Aku mau ngeriwain kejadian yang ada di kamar ini Pas pertama kali aku masuk ke kamarnya Mbak Linda Aku langsung ngeliat kejadian Kalau hampir setiap hari Si sosok gendoro itu dateng ke kamarnya Karena dia tertarik sama lendir yang keluar dari kemaluannya Mbak Linda Bahkan si sosok itu menjelati lendir yang keluar dari kemaluannya Terus juga aku ngeliat kalau beberapa kali sosok itu coba masuk ke badannya Mbak Linda Jadi kayak dia coba buat muasain badannya Mbak Linda Tapi karena energi genero itu terlalu besar dan ditolak sama badannya Mbak Linda Akhirnya Mbak Linda sering banget mengalami kejang-kejang sampai muntah Ehm Mbak Linda tapi sering ngerasain gaenak juga disini Iya Mbak Karena jujur maaf ya Mbak Mbak makin kesini pas aku masuk ke ruangan kamar Mbak Linda Aku makin ngium bau yang gaenak Bau yang tadi aku cium di luar Ehm Mbak Linda Iya Itu daleman kenapa ditaruh disitu ya Jadi itu tuh salah satu syarat dari orang pinter yang aku berobat ke dia Katanya pakaian dalam yang aku pake tuh jangan dicuci Terus diberi disitu Iya Iya ini salah sih Mbak justru aku ngeliat ya mungkin memang sosok itu bakalan datang kesini Tapi ini malah memanggil sosok itu untuk datang ke kamar ini Mbak Waaaaaah Kasri! Kak! Kasri! Iya? Kasri itu maaf Kak Jadi itu ada celana dalem, dalemannya Mbak Linda Terus juga banyak serangga Aku pun yang minta tolong ga kak Gapapa kok Mbak Ini.. Diambil aja karena kita harus bakar Maaf ya Mbak Linda nanti itu semua aku bakar ya Ya udah yaudah Mbak Tolong ya kak Bentar aku lebih plastik Itu Mbak Linda tidur kayak gitu banyak serangga Iya ga masalah Mbak Ga masalah Karena kan biar genderwa itu ga ganggu aku lagi Mbak Karena aku ga ngeliat Malah bener sih Mbak Malah cara yang dilakuin sama Mbak Linda ini salah Banyak kecohannya Mbak Banyak kecohannya Mbak Ini kenapa kok tiba-tiba gini Tunggu deh Kak aku ngerasa Kayaknya ini ada pengaruh dari si sosok genderwa itu deh Kak ngaruh Mbak Kayaknya sih sosok itu ga ada disini deh kak Tunggu Kak boleh ikut aku ga? Astagfirullah Eh pemirsa Ini aku ga tau aku di ruangan mana Karena tadi tiba-tiba Mbak Linda Kayak bener-bener diem melotot Dan badannya keras Cuma aku ngerasa dipanggil kesini Dan sekarang di belakang aku juga lagi ada sosok kayak Apa ya kaya Gak tau ini makhluknya juga Bentuknya gak jelas Cuma mereka semua melihat ke arah sini Ya aku ngerasa disini Entah ada sesuatu Atau ada Benda yang memanggil keberadaan mereka Ini kotor banget Eh Coba deh kak Lihat deh Oke Kita bakar aja deh Kak aku boleh minta tolong ga? Tolong panggilin Kasri Terus bawa Mbak Lindanya kesini Karena kita harus bakar semua barang-barangnya itu disini Dan bisa jadi ini juga Alasan kenapa Mbak Linda punya penyakit Di kemaluan ya Dan maaf tadi emang baunya bener-bener gak buat Aku dan tim Ngerasa nyaman Tadi pada nyium kan ya Iya Tunggu deh Ada yang coba komunikasi sama aku Korban yang Mbak Linda Jadi pemirsa Ada sosok makhluk tinggi Dia bilang Kalau benda-benda ini yang digunakan Untuk ritual Mbak Linda Karena Mbak Linda sempat Mengerjai Rakan kerjanya Mbak Linda Sampai akhirnya Rakan kerjanya itu punya penyakit Yang dialamin sama Mbak Linda sekarang Jadi kayak Mungkin sakitnya itu berbalik ke Mbak Linda sekarang Pris Ini berat banget ini Maaf ya Kak Tapi emang kita harus Iya kita harus bawa disini Tadi barang-barangnya mana Kak? Ada-ada Bentar-bentar Eh Udah Kak Kak kita bakar disini deh Kak Kita bakar Iya 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 Kak Baunya makin nyangat ya Kak Negatif gak terlaku nih? Banget-banget-banget Makanya kita harus bener-bener Bakar sekarang deh Kak Biar gak kena ke yang lain juga Soalnya makhluknya Yang ngosin tuh si sosok genderwo yang ternyata pernah disuruh sama Mbak Linda untuk mengerjai rakan kerjanya itu Mbak Lindanya salah sih Dia yakin dan dia ikutin karena orang pintar itu bukan malah berkembet ke dokter Oke pemirsa Sekarang ini benda-benda yang berpengaruh negatif untuk Mbak Linda Jadi ini barang-barangnya semuanya udah kita bakar Ini kenapa nih? Mbak 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 Linda Mbak Linda Masih gak enak Tapi udah gak enakan kok Udah gak enakan Oke Mbak Linda Jadi ini barang-barangnya semuanya udah kita bakar Dan untungnya sosok itu juga udah gak ada disini sekarang Jadi emang dari benda-benda ini Yang mempengaruhi kedatangan dari sosok genderwo itu Sebenernya kalau saya boleh saranin Mbak Linda jangan lagi dia berobat ke orang pintar Sama penyakit yang Mbak Linda alamin sekarang Karena lebih baik ke dokter Saya kalau misalnya gak diobatin malah lebih parah nanti Berpengaruh untuk diri Mbak Linda Terus juga jangan berhubungan sama hal-hal mistis lagi ya Mbak Iya Biar aura-auranya itu udah gak ada lagi Kak Oke Mbak Gak ada Gak ada Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Dudi dan Linda Dudi tadi menguasai sebenarnya ilmu kebatinan yang luar biasa Sementara Linda karena persaingan di dunia malam Dia justru gelap mata mencelakai temannya sendiri Yang kondisinya sekarang sampai cacat Dan akhirnya Linda juga merasakan hal yang sama Dimana komentar kamu Dudi dan Linda Saya sangat prihatin sekali dengan Linda juga karena dia dikuasain sama makhluk halus yang menyaru Seperti itu Dan apalagi dengan Dudi ya Dudi juga sempat saya terkecoh juga Di menit yang terakhir saya merasain bahwa Udah sadar ternyata belum Masih masih belum dan masih belum Betul Saya bagus sekali sih denger ada orang yang melawan menghisap sukma gitu Dan buat tadi sempat kehilangan Jadi berubah gini auranya Marjin Saya juga baru kayak sadar begitu Kak Roy bilang Iya bener Iya kan Dia emang begitu melihat saya beda Beda banget Kayak narik Narik gitu terus ya Itu menarik Dan saya juga kan gak tau Saya lihat matanya juga Aduh Untungnya buru-buru di setap ya Iya Baru Kak Roy kasih tau kan Iya berarti memang kita harus hati-hati ya Kalau misalnya orang yang seperti itu Jangan sampai kita kosong gitu Iya pelajaran juga sih buat kita semua Ternyata Kalau misalnya ngelihat ada orang yang mulai agak aneh gitu Jangan lihat matanya deh Bulu-bulu langsung kita cabut aja Iya betul Itu buat kita gak aman Apalagi kamu perempuan Nah saya pertanyaan saya nih Setelah Linda tadi nih Partisipan kita yang kamu lihat juga jauh ke depan Sebagai sama-sama perempuan nih ya Saya agak khawatir Saya pengen nanya apa kamu aman Karena saya tadi agak sedikit trauma Ketika dia nyatuh Dia ada di belakang saya Iya Saya sih ngerasa amanahnya sih biasa aja Justru yang saya rasain yang gak aman tadi begitu Pak Dudye itu ngeliat saya Oh Dudye yang Iya Manggil-manggil mengisar semua Karena kan dia secara laki-laki kan Terus mengeliat saya kayak Iya saya juga menangkap matanya juga salah banget Tapi kamu seperti kejar dan dikira Rosy loh Iya Iya Makanya Iya Mudah-mudahan sih aman ya Mudah-mudahan Mulai disini gak akan ada yang ikut Amin Jangan dong Mudah-mudahan Tapi kalau ngeliatnya gimana Ada tips juga sih buat orang-orang yang kita kayak misalnya kita habis pergi kemana gitu kan Kita harus bersih-bersih diri dulu sebelum kita berkumpul dengan teman-teman dan keluarga yang lain gitu Kita buru-buru mandi dulu aja dan bersih-bersih semuanya Iya Baik Karena kita gak tau energi negatif dari mana Betul Mudah-mudahan sih gak kebawa ini energi negatifnya Marjit terima kasih banyak sudah hadir di menembus mata batin sukses untuk semua rencana baik dan karirnya Amin Rokyoshi terima kasih penjelasan pencerahannya pada malam hari ini Baik Tidak Tidak Terima kasih.